Assalamualaikum teman-teman semua Jumpa lagi di Nasa Kitchen Hari ini saya akan Memasak bendeng paru sapi Jadi Buat teman-teman semua yang penasaran Sama resepnya Disimak videonya dari awal sampai habis Ya teman-teman Disini ada paru sapi Yang beratnya sekitar 3 on Yang sudah saya bersihkan Paru sapi ini Pertama-tama kita ungkap dulu Dengan bumbunya ada 3 bawang putih Setengah ibu jari jahe Setengah ibu jari kunyit Ketumbar secukupnya Dan garam secukupnya Langsung saja teman-teman Kita uleg dulu bumbunya ya Sampai jumpa ya selamat menikmati selamat menikmati yang saya ulangi lagi mencucinya karena darahnya banyak lalu kita masukkan bumbu yang sudah kita uleg tadi kita tambahkan air secukupnya saja lalu kita ratakan lalu kita tutup ya teman-teman setelah beberapa menit kita buka tutupnya kita balik dulu parunya agar matang dengan merata lalu kita tutup lagi kita tunggu sampai airnya ini menyusut ya teman-teman nah sudah seperti ini berarti parunya sudah siap untuk kita bikin dendeng setelah parunya saya iris-iris lagi teman-teman saya tipis-tipisi lagi lalu kita panaskan minyak dan setelah minyaknya panas kita masukkan paru yang sudah saya iris-iris tadi ya teman-teman disini kita gunakan api yang sedang saja ya tidak perlu api yang besar karena kita akan menggoreng paru ini dua kali ya teman-teman selamat menikmati setelah berubah warna seperti ini langsung saja parunya kita angkat selanjutnya kita ulangi menggoreng parunya sampai habis ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian paru yang pertama kali kita goreng kita goreng lagi dengan api kecil ya teman-teman karena kita menggorengnya dua kali agar parunya garing dengan maksimal ya teman-teman kita ulangi sampai habis ya teman-teman parunya kita goreng akhirnya dendeng paru kita sudah mateng ya teman-teman langsung saja saya cobain alhamdulillah rasanya enak sekali jadi buat teman-teman yang suka sekali sama dendeng paru sudah bisa ya membuatnya sendiri di rumah tanpa perlu dibeli lagi terima kasih banyak teman-teman telah menonton video ini dari awal sampai habis semoga video ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi ya buat kalian semua terima kasih assalamualaikum bong bong